Bocah berinisial AS berusia 13 tahun nyaris tewas setelah dianiaya tiga orang pemuda di depan rumahnya di kawasan Blok A. Rusunawa, Seruai, Kelurahan Semati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Bocah malang tersebut mengalami luka tusukan senjata tajam serius di bagian pinggang kiri dan kaki kanan. Kemudian dua jari kelingking dan jari manis sebelah kanan putus. Ibu korban Ratna Saridayanti tak kuasa menahan air mata melihat anak laki-laki satu-satunya tersebut terbaring kesakitan di Rumah Sakit Umum Delima Medan. Ibu korban mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya tengah kerja sif malam. Saat itu korban sedang bermain di lapangan Rusun bersama beberapa anak lainnya. Namun ada tiga pemuda yang tak terima karena diusir oleh Satpam Komplek. Tak lama berselang ketiga pria yang sudah kesal diusir Satpam kemudian kembali membawa senjata tajam dan melampiaskan kemarahannya pada anak-anak yang sedang bermain. Salah sasaran, bukannya ke anak aku yang mau dibacok ke anak yang sedang lagi. Jadi mungkin lari ke yang aku bilang tadi kan lari kan karena takut menengah pelewang ini. Kesungkur lah anakku ini, jadi dia yang kena. Bagi kok tetangga datangin rumah tetangga aku kan gelor-gelor. Kak, tolong kak itu si Ahmad kena ke bacok kak gitu. Habis itu rambelah semua. Kalau kelaku bacoknya berapa orang kak? Katanya tiga orang masuk ke situ. Tiga orang masuk ke situ. Itu anak usia berapa kak? Itu lah kurang tahu. Cuma ada yang bilang sih anak-anak apa gitu lah. Anak geng motor. Gagak besar gitu lah. Geng motor gitu. Seukuran anak SMA gitu. Pasca peristiwa ini, keluarga korban membuat laporan ke kantor polisi Polsek Medan Labuhan. Dari pengejaran polisi, beberapa pelaku telah ditangkap dan masih dalam pemeriksaan dan pengembangan. Didi Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Dari pengejaran, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.